Halo Sobat YTSB semuanya, bertemu kembali dengan Devandi YTSB ID Oke, memang agak lama upload videonya karena ada beberapa keperluan Namun it's okay, kita kembali lagi Dan dengan pembahasan untuk video Free Fire ini Ada sedikit rework atau perubahan di item yang dulu katanya pay to win Dan sekarang sudah menjadi free Atau kalian bisa mendapatkannya secara cuma-cuma Yaitu peta harta dengan harga 300 gold Wow, harga yang murah Kalian cuma cukup main, dapat gold bisa beli ini Gak perlu kalian isi diamond lagi buat beli item yang satu ini Tapi masih bisa untuk kalian yang mau beli pakai diamond It's okay, item ini bagus untuk gameplay kalian Memudahkan kalian bermain dan kalian gak akan ada arasan lagi untuk turun gak ada senjata Wow, nice banget Tapi di video kali ini bukan hanya pembahasan untuk item ini Namun juga sedikit gameplay dari aku Wow, gameplay kecil-kecilan Atau lah, gak peduli Ya, sedikit gameplay dari aku Dan sedikit pembahasan juga untuk item ini Dan oke, ini dia, let's go Oke, kita sampai di gamenya Dan ya, ini sedikit pembahasan Nah, peta harta ini adalah item prepare Prepare saat kalian sebelum memenai permainan Kalian bisa pick Nah, item ini berfungsi untuk memberitahu kalian Akan ada notifikasi di map Untuk kalian mendapatkan sebuah lootingan di suatu tempat Sesuai dengan notifikasi dari item tersebut Nah, apa sih lootnya? Nah, lootnya ini ya ada famas Helm face level 3 Tas level 3 Scoop Peluru granat launcher K98k Nah, itu untuk yang standar Tapi kalau kalian memang beruntung Kalian bisa dapat senjata airdrop Wow, airdrop Ya, salah satunya Gak mungkin ketiga-tiganya kalian bisa dapat Ya, tapi ini memang keberuntungan aja Ini cuma soal keberuntungan Nah, senjata airdrop itu Menurut pengalamanku Memang gak ada videonya Karena itu masih mencoba Nah, aku pas itu Dapat yang namanya M249 Langsung aku habis turun Wow M249 Langsung saat pertama early game Itu juga dapet Helm face level 3 Dan Ya, gak tau sih Kalau kalian habis turun Depan-depan Kalian gak punya senjata Yang satunya Pakai M249 Waduh Ya, tapi Game play kedua Abis M249 Aku dapetnya groset Sama AWM Ini apaan lagi item ini Kok bisa dapet kayak gitu Nah Ini cuma ya keberuntungan Tapi kalau kalian gak beruntung Ya dapetnya kayak car FAMAS Ya, gitu-gitulah Senjata-senjata kayak Biasa Namun ya Tergantung pilotnya juga sih Kalian bisa pakai apa enggak Ya Senjata itu bisa jadi mengerikan Menakutkan Aduh, bahasanya aleh banget Ya, tergantung kalian juga sih Itu bisa Senjatanya bisa Matikan bagi lawan Kalau kalian bisa makanya dengan benar Nah, kenapa item ini Diubah dengan harga menjadi 300 gold saja Dan bukan 15 diamond Nah, mungkin beberapa player free fire Mungkin berkomentar Ya, kenapa item ini Hanya bisa dibeli dengan diamond Karena ya jelas item itu Pay to win Kalau hanya bisa dibeli dengan diamond Namun Garena Mendengarkan Istilahnya mendengarkan Komentar-komentar para Player free fire ini Baik free player Maupun sultan player Tentang item ini Pay to win Dengan senjatanya Yang beraneka ragam Sesuai dengan keberuntungan Dan akhirnya Garena merubah Atau rework di Patch Namanya apa ya Enggak update-an sih Cuma patch Penyesuaian Dari item harta Atau pete harta ini Dari 15 diamond Menjadi 300 gold Tapi Ya, 15 diamond Kita dihilangkan Cuma Itu bisa kalian Bilih dengan diamond Atau gold Dan ya Kabar gembira Bagi kalian yang free player Karena item ini Bisa dibeli dengan gold Dengan cara Kalian mendapatkan goldnya Dengan ya Memainkan game ini Saja Kalian bisa dapat gold Nah, bagi kalian Yang masih Bilang Kalau item ini Pay to win Ya Gak bener Karena ya Cukup main aja Bisa dapat gold Bisa beli item ini Dan Sultan player Masih bisa beli Dengan diamond Kalau kalian memang Sultan player mau Ya gold Dia juga bisa Hybrid lah Pokoknya lah Item ini Suka Juga membantu Di gameplay kalian Karena ya Lootingannya Cukup Cukup bagus Menurut aku ya Dan oke guys See you next video Mungkin cukup Cukup untuk video ini Dan Oke bye bye Dan ini sedikit Gameplaynya ya Sampai jumpa di video ini Gameplay Gameplay Terima kasih telah menonton!